Halo Sobat Youtube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Kembali lagi bersama saya di channel Guru Cercol Semoga kita semua selalu sehat ya Ditambahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya Amin Baik Sobat Youtube, pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi tentang Bantuan PKH tahap ketiga sudah diproses ke Mensos Inilah data penerima yang masuk tahap ketiga termen ke satu Nah seperti apa informasinya? Untuk itu simak video ini jangan di skip Supaya tidak terjadi gagal paham Dalam menyerap informasi yang diberikan Namun seperti biasa bagi yang baru menemukan channel ini Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara menekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya Karena subscribe ini gratis ya Sobat Oke kita lanjutkan pembahasannya Pencairan bantuan PKH tahap ketiga Sebentar lagi akan kembali disalurkan oleh ke Mensos Kemudian pencairan bantuan PKH tahap ketiga ini Alhamdulillah data-data penerima sudah diajukan di Kementerian Sosial Republik Indonesia Para KPM PKH harus bersiap-siap Karena sebentar lagi tinggal menunggu Dalam beberapa hitungan hari bantuan PKH akan kembali disalurkan oleh Kementerian Sosial Nah Sobat perlu diketahui Pencairan bantuan PKH tahap ketiga itu akan segera disalurkan pada bulan Juli 2021 Dan di dalam program keluarga harapan itu Ada yang namanya proses pemutahiran data atau updating data Dan ini hanya dilakukan dengan masa siklus 3 bulan sekali Yang biasanya dilakukan oleh para pendamping PKH Untuk mengupdate atau memperbarui data komponen dari KPM PKH Dan perlu diketahui juga Proses pengajuan bantuan PKH tahap ketiga itu sudah dilakukan final closing Jadi sudah ditutup untuk pembaruan datanya Yaitu pada bulan April dan bulan Mei kemarin Dan artinya ini sudah ditutup Jadi bagi anda yang baru melapor kepada para pendamping PKH di bulan ini atau di bulan Juni Nah sebagai contohnya Sobat Misalnya ada KPM yang baru memiliki komponen ibu hamil Kemudian baru melapor pada bulan Juni ini Maka bantuan PKH yang akan diterima untuk komponen ibu hamil ini Tidak akan masuk pada pencairan PKH tahap ketiga bulan Juli besok Dan nanti cairnya komponen ibu hamil ini pada tahap keempat di tahun 2021 Dan siklus pemutahiran data ini akan terus berlangsung selama 3 bulan sekali Dan bagi anda KPM PKH yang dirasa ada perubahan komponen Dan belum cocok dengan komponen yang dimiliki saat ini Maka bisa segera melaporkan kepada pihak pendamping agar dilakukan proses pemutahiran data Kemudian selanjutnya Untuk proses pencairan bantuan PKH tahap ketiga ini Cepat atau tidaknya akan masuk ke rekening KKS penerima Itu sesuai kebijakan atau kesiapan Dari pihak Bang Himbara di daerah Sobat Youtube Jadi untuk pencairan bantuan PKH untuk tahap ketiga besok Akan sedikit berbeda-beda cairnya untuk setiap daerah Dan berbeda-beda masuknya ke rekening penerima Kemudian Sobat Kategori golongan KPM PKH yang dipastikan Akan masuk datanya di pencairan ketiga untuk termin ke satu ini adalah Bagi KPM PKH yang datanya sudah palit Dan sudah padan dengan data dukcapil Inilah yang akan bersiap masuk dalam SP2D Pencairan PKH tahap ketiga untuk termin ke satu Dan para KPM ini jika datanya sudah masuk dalam SP2D ini Karena data KPM sudah palit atau benar Sesuai dengan data dukcapil dan data KPM ini sudah lolos Dan para KPM ini juga sudah lolos verifikasi kelayakan penerima bantuan Yang dilakukan terakhir pada tanggal 16 Juni kemarin Maka bersiap data Anda akan masuk di pencairan PKH tahap ketiga untuk termin ke satu Dan sudah pasti akan menerima bantuan PKH lebih awal Dan pencairan bantuan PKH tahap ketiga itu berbeda-beda cairnya Tergantung kesiapan Dari pihak Bang Himbara di masing-masing daerah Semoga data Sobat Youtube semua akan masuk dalam daftar termin ke satu penerima PKH pada tahap ketiga besok Amin Baik Sobat Youtube Demikian informasi dari saya mengenai Tentang bantuan PKH tahap ketiga sudah diproses oleh Kemensos Inilah data penerima yang akan masuk pada tahap ketiga termin ke satu Semoga saja informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan salam sejahtera bagi kita semua Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya